Dan Nabi SAW bersabda Barang siapa yang memelihara salat lima waktu dengan menyempurnakan bersuci-nya dan waktunya maka ia mempunyai cahaya dan bukti pada hari kiamat Dan barang siapa yang menyianyikannya maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman Riwayat lain menjelaskan وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا Siapa yang tidak bisa memelihara sembahyang لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْحَنْ وَلَا نَجَاتٌ Tidak ada baginya di hari kiamat nanti cahaya, bukti, dan keselamatan وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ Dan ijiya pada hari kiamat nanti Ma'akarun dikumpulkan berserta Karun وَفِرْعَونَ وَهَامَنْ وَهَامَنْ وَهُبَيْ بِنْ خَلَبِ Itu hadis lain demikian Jadi orang nangkada sembahyang ini di akhirat kayaknya dikumpulkan kada bersama Rasulullah Imakarun mungkin kawannya atau Fir'aun atau Haman atau Ubay bin Khalab Ini empat manusia yang paling celaka di dalam dunia Kenapa dikumpulkan lawan salah satu daripada empat orang itu Orang kada sembahyang dikumpulkan di akhirat lawan salah satu angkat itu kenapa? Karena orang yang kada sembahyang itu atau melalaikan sembahyang daripada waktunya kadang-kadang dia disibukkan karena mengurus hartanya yang banyak Kebanyakan bisi harta Urus sini, ditangi sana, ditangi sini sembahyang pas terliwat waktunya Kadang-kadang kada sembahyang Nah itu nanti di akhirat bersama Karum Karum orang kebanyakan bisi harta akhirnya lupa kepada Allah Ada juga sebagian orang yang lupa sembahyang atau kada sembahyang karena kesibukan dengan jabatan kekuasaannya Kunjungan ke sini, kunjungan ke sana Ketamalan kada sembahyangan Itu nanti di akhirat lawan Fir'aun Fir'aun raja Nang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Haman Haman ini adalah orang yang sibuk dengan urusan-urusan kepegawayannya sehingga dia lupa kepada Allah Nah orang-orang nang sibuk dengan urusan kepegawayannya Nang jadi pegawai Di bawah dari pada raja pegawai ini Nang jadi staffnya Nah karena sibuk mengurus gawian pemimpinnya Orang jadi staff, jadi asisten Urusnya ini, segan busnya nih Urusnya, karena sembahyang lagi Di akhirat Haman Haman ini anak buah Fir'aun Menterinya Fir'aun Nah orang sebagian kada sembahyang Atau lalai sembahyang Terlambat sembahyang Karena urusan perdagangannya Betul tukar barang Betul tukar barang Pas terliwat waktu Nah ini di akhirat nanti Dikumpulkan bersama Ubay bin Khalab Ubay bin Khalab ini Ashkan nas biha zihil umbah Manusia yang paling celaka Di antara seluruh umat Nabi Muhammad ini Ubay bin Khalab Dan Ubay bin Khalab ini adalah Satu-satunya manusia Yang dibunuh oleh tangan Rasulullah SAW sendiri Rasulullah tidak pernah membunuh orang Kecuali satu Ubay bin Khalab Pada perang Uhud Rasulullah mengatakan Ashkan nas Man katala nabiyan Aw katalahu nabiyun Manusia yang paling celaka adalah Orang yang membunuh nabi Atau dibunuh oleh nabi Nah Ubay bin Khalab ini Waktu perang Uhud Dibunuh sendiri oleh Rasulullah SAW Karena dia bersangatan Bersangatan Memusuhi kepada Allah dan Rasulnya Jadi sepanjang Rasulullah Ikut peperangan Hanya saya ikut Masih ini bisa membunuh manusia Yaitu Ubay bin Khalab ini Nah orang yang kada sembahyang Yang sibuk dengan perdagangan-perdagangannya Di akhirat nanti Dimasukkan dalam kelompok Ubay bin Khalab Ayah Lihat Mari Baru 10 Sampai Sampai orrow Po بة